Sebenernya dari kecil itu aku anaknya suka banget sekolah. Jadi kalau untuk mimpi aku sendiri tuh pertama kali banget aku punya mimpi aku pengen jadi dokter bedah. Tapi waktu itu aku inget banget om aku bilang kalau bisa jangan jadi dokter bedah. Karena kan katanya kita dilahirkan kayak gini, kalau kita uba-ubah itu artinya melawan kodra Tuhan. Dari kecil tuh anaknya spiritual banget, jadi aku bener-bener dengerin om aku. Jadi aku gimana ya berusaha untuk oke aku ganti mimpiku, aku gak mau lagi jadi itu deh gitu. Akhirnya aku berubah, aku masuk SMP aku pengen jadi duta besar karena menurut aku keren banget aja jadi dubes gitu. Tapi setelah aku sekolah, passionnya tiba-tiba hilang. Terus aku jadi inget aku syuting kayaknya seru gitu. Soalnya di sekolah juga aku ikut kayak drama musikal, aku ikut drama biasa gitu. Jadi yang jadi Cinderella lah, yang jadi nangis-nangis jadinya kangen. Terus akhirnya aku bilang mama, aku boleh gak balik lagi ke dunia acting, coba acting dalam sebulan aja. Kalau emang aku enjoy, berarti kan aku nemuin tuh, berarti itu passion aku gitu. Akhirnya mamiku bilang, oh yaudah coba aja. Akhirnya keterusan sampe sekarang, malah aku gak kuliah gara-gara syuting. Kalau sekolah sendiri, aku kadang bingung sih. Aku kadang berpikir, kalaupun aku lanjutin sekolah, jurusan apa yang mau aku ambil, mau jadi apakah aku, aku gak tau. Karena passion aku di acting doang gitu, dan aku merasa sekolah kayak IKJ gitu, atau sekolah-sekolah yang acting, dan penyutradaraan itu bukan yang aku mau. Jadi aku masih di tahap yang aku syuting acting, tapi aku belum mau direct orang, belum mau gimana sih, biasanya artis kan ujung-ujungnya mereka mau jadi sutradara, mau jadi DOP, mau jadi apa segala macem. Tapi aku enggak, aku belum ada pikiran itu sama sekali, jadi aku kayaknya masih bingung sih kalau untuk lanjutin sekolah. Cuman aku punya mimpi, aku pengen kuliah di Hillsong, di Australia, karena sesimpel, aku emang anaknya tumbuh spiritual banget. Jadi aku pengen kayak jadi worship leader, walaupun aku sebenernya gak tau cara nyanyi juga yang bener gimana. Salah satu mimpi aku sih aku pengen kuliah di Hillsong, cuman itu masih mimpi yang ya kalau emang gak kesampaian gak apa-apa, kalau emang kesampaian ya yaudah sih gitu sih. Dan aku kan tau kalau kuliah itu kan gak ada umur ya, jadi kita mau setelah apapun kita masih bisa ambil kuliah gitu. Jadi aku masih berpikir, oh mungkin suatu hari nanti kalau bisa, sebelum punya anak aku kuliah dulu di Hillsong gitu. Ya itu ya, yang dihamping sih kamu, ini nasi kamu, ini nasi kamu, ini disini. Kalau sebenernya sih casting itu kan waktu aku masih kecil banget, sebenernya masih belum bisa ngomong juga apa mau aku ke mamaku gitu. Jadi aku lebih ke depaksa mama aja sih, kayak bener-bener mamaku yang bangunin aku, terus anterin aku kesana, suruh maksa aku buat acting, ayo acting, ayo nangis gitu-gitu tuh mama. Karena emang dia pengen banget anaknya di TV sebenernya, jadi kalau bisa dibilang itu semua dimulai dari pemaksaan mamaku sih waktu aku kecil. Sampai akhirnya aku udah bisa ngerti, udah bisa ngomong, aku bilang sama mama, aku udah gak mau syuting, ma. Terus akhirnya gede aku sendiri yang bilang, ma aku boleh syuting lagi gak gitu. Jadi yang bener-bener berjasa banget dari awal aku syuting, eh casting sampe akhirnya aku sekarang tuh mama. Karena mamaku juga akhirnya sekarang jadi manajerku gitu. Aku juga shooting, aku juga casting itu mulai dari ngantri sama, aku juga mulai dari di complain soal berat badan pernah, soal banyak hal sih. Waktu itu juga aku masih ke tempat casting yang kayak dateng, terus screen test, abis itu aku nangis waktu masih kecil akhirnya dipulangin lagi, diganti pemainnya. Itu semua aku udah lewatin sih. Cuman memang waktu akhirnya aku kembali pas aku udah umur 14 tahun itu, karena aku sebelumnya waktu kecil udah pernah, jadi lebih gampang, lebih mudah. Aku bisa langsung masuk, bisa langsung dapet peran gitu. Cuman emang kalo diliat di Youtube sih jelek banget sih para actingnya, kayak memalukan banget sih aku aja sendiri malu kalo liat aku awal-awal balik ke dunia entertain.